Jalan Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan dirinya tidak mempunyai program 100 hari pertama kerja jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat berdialog dengan milenial Genset di kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 31 Januari. Ganjar mengatakan, metode 100 hari pertama sebagai Presiden merupakan sistem yang diterapkan di beberapa negara asing. Namun, konsep tersebut hingga saat ini tidak dipraktikan di Indonesia. Meski begitu, Ganjar mengatakan jika dirinya terpilih sebagai Presiden, dalam 100 hari pertama akan berfokus pada mengerjakan program KTP Sakti untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia. Saya sekarang sudah mendesain, kalau pelantikan Presiden itu bulannya adalah Oktober, maka dua bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? Satu data Indonesia yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan. Ganjar menambahkan, masalah pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu prioritasnya bersama Mahfud untuk segera dituntaskan. Sebab selama ia berkunjung ke berbagai daerah di tanah air, permasalahan tersebut merupakan yang sering ia dengar. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!